Geografi Franskai Siebo Saya Franskai Siebo Saya adalah pria kelahiran Wardubiak Papua pada 10 Oktober 1921 Saya punya jasa besar, khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua sebab saya punya status menilai Papua keempat Saya juga yang berada di belakang asal usulun diriak Jasa lain yang masih diingat publik adalah keikutsertaan dalam konferensi Malino di tahun 1946 Saya memang sejak lama ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia Saya sudah antusias bahkan saat masih berusia belia sempat suatu waktu sang pendiri DKI bernama Silas Papare ditangkap oleh Belanda Saya kemudian bersama beberapa rekan berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar menjadi bagian dari Indonesia Saya sangat anti dengan pemerintahan Belanda saat itu Bahkan saya sempat meminta sang putra bernama Markus Kaisiepo untuk mengganti nama sekolah dari yang semula disebut Papua Bestur School menjadi Irian Bestur School Menurut saya, nama Irian memiliki arti besar terutama kaitannya dengan semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk takluk di tangan Belanda Saya dan beberapa teman sangat antusias menjelang presiden memproklamikan kemerdekaan Indonesia Ini dibuktikan dengan memperdengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi Tepatnya pada 14 Agustus 1945 Saya juga merupakan salah satu dari pahlawan trikora atau tiga komando rakyat Saya berjasa di dalam pembentukan Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946 Saya menjabat sebagai ketua saat itu adalah Lukas Rungkovan Saya pun kemudian diutus untuk pergi menghadiri konferensi Malino 1946 Itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah hidup saya sebab dalam konferensi tersebut saya merupakan satu-satunya perwakilan dari Irian Di sana, saya menyuarakan aspirasi agar nama Papua diganti menjadi Irian Hanya berseling satu tahun Belanda mencoba melakukan penerkanan hingga perang pun pecah di pihak Irian Saya bukan salah satu kepenting dalam pergerakan tersebut Sikap anti-pahlawan Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di Konferensi Meja Bunda Atas sikap itu, saya mempercayai dalam periode yang cukup lemah Mulai dari 1954 sampai 1961 Penahanan tersebut tidak menurutkan semuat saya Bahkan saya kembali menemukan jati diri dengan mencari pendiri Terima kasih 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 Terima kasih